Akan dikirimkan perwakilan ke sini ke kampung saya besok sampai. Onda. Jadi, kalian nanti dateng memverifikasi langsung ke sana. Anggap aja ini adalah pulang kampung-kampung yang pertama. Aldal tau kan, angkuhan mandang saya marah. Tau, Mak. Tapi kan angkuhan meninggal ya, Mak. Tapi, pulang sabun itu kan orang tahu. Mandangnya suara angkuhan juga, orang ini mulai. Permisi. Mau nanya dong, desa Sigiran itu agar mana ya? Oh, itu lurus aja, Pak. Nggak jauh lah dari situ. Apa, Pak? Orang sabun itu lah tiba. Mungkin enggak sakitin oleh, Mak. Kalau, Pak, itu awak taruhan juga apa dan Allah awak mulai? Ambo kecehannya dari angkuhan. Haram hukumnya itu. Haram! Kalau kamu ngicu, amang ngicu salah seorang. Ambo dan dibok-bok. Pitiko sabar nanya ke penolong kampung kita. Iya. Tahu, Ambo. Tapi enggak bantu iku caronya dong. Beko, Ambo, ayo ke rumah mendengang angkuhan. Mambik surek-sureknya kalau ada. Mancari Aliwaris itu, itu satu-satunya jalan yang halal dan jujur. Ke Jakarta, Pak. Iya. Kami ke Padang Sialem pernah lah itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Dursana Langgam. Hari ini kami keratangan tamu dari teman-teman kru Ondemande. Sebuah film yang mulai beredar pada hari ini, tanggal 22 Juni 2023. Bersama saya sudah ada para petinggi, ada produser Ondemande, Mas Suryo Wiyoko. Halo. Sehat, Mas? Sehat. Alhamdulillah ya. Dari kemarin puter-puter ini ya, ada gala ini ya? Iya, ada gala brenger di Padang. Iya, di Padang. Kemudian ada Bang Paul Agusta, setara dari Ondemande. Halo semuanya. Thank you. Sehat, Bang? Kekenjangan, tapi sehat. Kemudian pemerannya, salah satu pemeran di Ondemande ada Emir Mahira. Halo. Saya mau ke Mas Suryo dulu. Mas, tadi secara apa? Secara ini kita sudah ngobrol. Cek, cek. Ini film beberapa tahun terakhir kan kita melihat seolah para sinias kembali lagi Banyak membuat film dengan latar daerah budaya dan adat kira-kira seperti itu. Di banyak daerah, bukan hanya mungkin Sumatera Barat tapi juga ada beberapa di Makassar, di Sumatera Utara juga. Ini apa yang dilihat oleh para sinias? Sehingga kemudian kembali membuat film-film yang berlatar budaya seperti ini, Mas. Kenapa kemudian produser tertarik juga untuk melihat ini? Tentu aku juga sudah melihat, wah ini kayaknya anime penonton akan ke sini. Oke. Bagaimana Mas melihat itu? Oke, kalau secara personal ya, terlepas dari fenomena maraknya film-film menggunakan bahasa daerahnya, mengangkat kultur daerahnya. Terlepas dari itu, kalau secara pribadi ide dari Paul ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Terus dari 2012 kalau nggak salah itu idenya Paul pertama. Ini Mas Paul yang ada ide ini dulu ya? Iya, dari Paul pertama dari 2012. Terus saya dengar pertama itu kalau nggak salah kurun waktu dari 2015-2016. Sudah sempat, saya sudah sempat diceritakan Paul. Dan saya sukanya karena sangat personal dari Paul saat itu ya. Sangat personal, terus dan sangat segar. Dalam Tentu segar itu, cara tutur Paul, cara menceritakan film di skripnya itu bagi saya sangat personal dan segar. Dan itu yang memicu saya untuk salah satunya tertarik untuk memperjuangkan film ini sampai jadi. Itu sudah idenya dengan latar budaya Minang seperti ini ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Dan sangat simpel premisnya kan, premisnya sangat simpel. Dan saya terkejut saat itu, buh, ceritanya kok sekuat ini kemudian. Akhirnya udah Paul, kita pelan-pelan kita coba perjuangin. Oke, tapi setelah 2012 kesini ada sekitar 11 tahun. Melihat selama 11 tahun terakhir nih kayaknya film dengan latar budaya cukup diminati oleh penonton. Sehingga kemudian, ayo kita bikin gitu mas ya kira-kira. Kalau bikin itu wajib ya. Ya itu, ternyata kemudian banyak bermunculan film-film dengan kultur yang sangat kuat gitu. Dulu ada sempat tuh dari, kalau dari Jogja itu sempat ada film City. Terus di Tegal itu ada filmnya Turah. Terus Makassar itu ada uang panai. Terus kemudian ada ngeri-ngeri sedap. Dan itu kan menjadi kebanggaan tentunya. Terus dan kemudian kalau secara dari segi bisnis tentunya market kemudian ya. Itu yang kemudian menarik minat investor untuk berani invest di film-film yang memiliki latar kultural sangat kuat. Artinya sehingga kemudian, ayo kita bikin gitu mas ya. Iya. Itu poin selanjutnya kemudian. Mas Paul, kenapa Minang? Ini kan karena sudah sejak 2012. Bapak saya orang Minang. Ya. Dan ini dimulai dari permintaan, pertanyaan beliau sih. Karena aku bikin film sering kadang-kadang agak berat. Dia bilang suatu hari, kapan kamu bikin film yang papa bisa tonton. Dimulai dari situ. Bapak dimana? Abang dimana bapaknya? Bapaknya dari Sigiran. Oh, memang Sigiran ya. Oke. Jadi aku bikin cerita tentang desa kelahiran beliau. Orang-orang seharian di situ. Kebetulan juga waktu kecil itu hampir tiap tahun pasti kesana. Jadi agak familiar juga dengan desanya. Dengan Sigiran ya. Ya. Saya kebetulan juga di selingkatan aku juga sebenarnya. Oke. Terus dari situ ingin menampilkan kehidupan keseharian yang mungkin tidak orang tahu gitu. Tapi kan kalau soal ceritanya sendiri sih berasal dari kita harus sesuatu yang sangat Minang dan orang Minang itu kan sangat pintar bersiasat ya. Ya. Jadi aku pikir harus ada satu masalah besar yang harus disolusikan oleh desa ini. Satu desa ini. Jadi mulai berangkat dari situ ceritanya. Jadi ide awalnya dari mana Abang? Hmm? Ide awalnya? Ide awalnya dari Bapak. Dari Bapak itu ya? Oh Bapak nanya maksud saya. Kalau kemudian. Oke Bapak nanya. Tapi kemudian bagaimana Abang mencari ide? Ini nih kira-kira yang cocok dengan Bapak. Kita mulai dari desa. Dari desa kelahiran. Bapak Sigiran. Kita bikin cerita di Sigiran. Tapi ceritanya kira-kira apa ya. Gimana kalau misalnya ada satu hal. Ada satu masalah. Yang kejadian. Dimana satu desanya harus bekerja sama. Buat menyelesaikannya. Nah berangkat dari situ ceritanya berkembang. 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 Oke. Jadi begitu ya. Dikasih dulu sebuah masalah. Kira-kira bagaimana masyarakat menyelesaikannya secara berame gitu ya. Iya. Oke. Oke. Nah. Saya melihat. Pilihan-pilihan apa. Eee. 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 Gak tau kenapa pas menulis karakter daama tuh wajah beliau yang. Sudah terbayang. Ya. Sudah. Sudah terlihat ya. Udah wajah beliau tuh yang namanya. Terus waktu karakter istrinya Nita tuh langsung bunda Yayang Senor. Jadi setelah Om Yos bunda Yayang Senor. Terus setelah itu eee. 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 pemain-pemain yang harus dari Sumatera Barat langsung melibatkan pemain-pemain Sumatera Barat dan juga dari awal juga kita udah bilang harus menggunakan sebanyak mungkin SDM Sumatera Barat Bang Pauk, apa namanya membayangkan Emir yang akan memerangkan ini setelah melihat film Emir yang mana? Sebenarnya udah lama udah lama dari Incer ya? Sebenarnya aku dapat bukan dapat ide sih, tapi dapat masukkan untuk menggunakan menggunakan, untuk casting katanya salah sekali untuk casting Emir itu dari Shanina terus karena kami waktu itu sudah bingung mencari Anwar yang cocok, terus hubungi, terus kita ngobrol dan ternyata tidak sampai setengah jam dalam proses ngobrol di kepala aku udah kayak, yaudah ini Anwar memang benar ya? iya ini lah orangnya gitu ya? iya dan iya sayangnya tidak ketemu lebih cepat supaya persiapannya lebih banyak jadi dia salah satu yang paling terakhir oh paling akhir masuk dimasuk ya oke oke emir kalau saya ke emir dulu bang emir ini film keberapa mir? apa bedanya dengan yang film-film selumnya kayak gimana? ini tadi kita sempat ngobrol juga sepertinya film ke-8 ya ke-8an ya setelah kita setelah Wikipedia ya oke setiap filmku gak ada yang sama sih oke setiap filmku gak ada yang sama karena dari unsur cerita pun dari unsur karakter semuanya berbeda oke ini tapi film daerahku yang pertama oke ini film yang sangat berbudaya aku mungkin yang aku bisa sebut yang pertama itu sih perbedaan paling besarnya ya ditambah juga mungkin lokasi syuting ya aku biasanya syuting kebanyakan produksi itu di Jakarta doang atau mungkin paling jauhnya ke Bogor ini pertama kali aku kesigiran untuk syuting bahkan kesigiran pun gitu iya iya ke Sumatera Barat juga pertama? ini pertama kali pertama kali ya memang semaskali gak ada apa asal dari sini gak ada ya orang tua? kakek aku dari Batu Sangkar oh kakek Batu Sangkar tetep ada darah sininya ternyata? aku sebenarnya ada seperempat padang sebenarnya dan itu alasan salah satu alasan kenapa aku ingin ngambil proyek ini juga oke itu pertanyaan berikutnya sebenarnya oh iya sorry diduluin pas ditawarin sama Kak Paul aku mikir aku dari dulu emang pengen kerja banget sama Kak Paul karena aku merasa walaupun aku sejujurnya belum familiar dengan kerjanya aku dengar-dengar dari orang dekat-dekat aku bahwa Kak Paul itu visi, misi, dan cara kerjanya itu cocok banget sama aku oke jadi dan secara test film salah satunya salah satunya aja apa kira-kira visi, misi itu yang cocok dengan Emir? yang paling penting itu Kak Paul pertama kalau dia udah nge-hire actor dia percaya sama mereka oke dia nge-hire actor bukan hanya karena alesan oh dia terkenal atau apa gak akan ada sesuatu di aktor itu yang dia lihat jadi kita sebagai aktor juga gak merasa kalau kerja sama Paul sama Kak Paul kita gak merasa seperti kita itu sebagai tools aja oke kita menjadi diri kita sendiri maksudku bisa eksplorasi dikasih ruang itu Kak Paul adalah sutradara itu ya maksudku pemimpin yang bukan menyuruh tapi membimbing jadi kreativitas kita juga kalau kerja sama Kak Paul seperti kemarin di Onemane di Asah karena kita diberi ruang untuk eksplorasi jadi ada alasan juga yang ini agak personal ya subjektif karena kakek berasal dari sini juga mungkin menjadi salah satu alasan betul karena pengen ke sini atau ke mana karena aku dari dulu emang alhamdulillah dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri aku merasa kurang in touch dengan budaya-budaya aku sendiri jadi ini kesempatan yang bukan cuma kerja sama Kak Paul tapi mengenal lebih dalam budayaku beda ternyata setelah main film ini yang ada budayanya dengan yang lain-lain sebenarnya aku baru menyicipi ya baru menyicipi budaya Padang tapi gak sabar untuk lebih lanjut mendalami oh gitu ya kayaknya ada apa ada yang ada berarti ada yang indah ada kenangan yang berkesan kayaknya di film ini banyak sekali banyak sekali diantaranya berangkali kerja dengan orang Minang itu bener-bener aku merasakan kebersamaannya teamworknya itu itu kerasa banget ditambah kedua alamnya itu indah banget kita nginep waktu itu di pinggiran persis pinggiran danau Maninjau dan bangun pagi melihat danau itu healing ya hitungannya berapa lama sempat di Maninjau? shooting total itu 12 hari ya? 13 tengah Jakarta 11 di 11 di Maninjau oke saya ke Bang Paul lagi sebelum nanti ke Mas Serio Bang Paul ada 13 hari syuting di Sigiran itu berapa persen berangkali dari film yang syutingnya disana? oh 90% mungkin oh 90% ya kita cuma 2 hari di Jakarta 11 hari di Maninjau dan ya karena mayoritas ceritanya itu di Sigiran kita gak keluar dari Sigiran hanya syuting di Sungai Batang sehari oh yang di jalan itu ya? ya tapi masih daerah situ juga jadi gak gak jauh-jauh lah masih di sekitar sekitar Maninjau iya apa namanya dari masyarakat sendiri ketika di apa di ketika syuting berlangsung kemudian apa apa kemudian interaksi dengan masyarakat setempat seperti apa Mereka sangat membantu karena salah satu hal yang kami lakukan adalah menggunakan lokasi-lokasi real jadi warung yang benar-benar ada disitu rumah-rumah warga yang kita jadikan rumah karakter oke jadi mereka sangat terbuka sangat membantu jadi kebetulan juga keluarga saya tuh masih banyak disitu iya 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 jadi terbantu dengan ya familiar lah dengan saya dengan bapak saya jadi karena desa itu kan sangat kecil ya mohon maaf bapak masih ada ah enggak 2015 meninggal artinya ini apa namanya permintaan yang baru bisa rujukan setelah beliau gak ada ya iya tapi tapi ya semoga semoga di atas ada bioskop amin amin kayaknya ada ada mungkin kita ke ini ke mas 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 target nih target dari film ini pengen apa namanya ini kan catayang di seluruh ini di seluruh Indonesia ya dan kita tahu bahasanya betul ya saya mau cek lagi betul ya 70% bahasa Minang disini 90% dengan bahasa yang seperti itu target apa teman-teman yang apa yang bikin film ini kayak gimana apa kemudian juga menyasar penonton yang lebih luas yang tidak berbahasa Minang gitu iya tentunya targetnya enggak tentunya targetnya tidak hanya ditonton oleh saudara-saudara yang dari Minang iya karena kita juga ada subtitle Indonesia terus tentunya itu juga target kita menyasar lebih lebih luas penontonnya itu karena apa tadi karena apa kemudian nilai-nilainya memang universal atau apa kalau yang disampaikan kalau secara secara isu tema film tentunya isunya sangat universal sangat mudah diterima oleh masyarakat luas karena sebenarnya juga juga dekat cuma yang membedakan kan paling paling kentarakan adalah bahasanya tapi secara secara nilai adat gotong royong kebersamaan nilai-nilai yang nilai sosial ya itu nilai yang sangat-sangat kental juga dan tapi kan ciri khasnya dari Minang itu yang menjadi menjadi rasa tertentu di film ini optimistis ya masyarakat Indonesia optimis saya optimis karena juga didukung dengan teman-teman dari visi nama investor kami yang juga mereka berjuang cukup keras juga untuk mewujudkan film ini promonya juga itu yang kami jadi semakin semakin pede semakin yakin dan bahwa film ini akan banyak diterima oleh masyarakat karena barangkali apa masyarakat kenal dengan budaya Minang kan bukan hanya dengan ini aja ya barangkali sebelumnya sudah lewat makanan mungkin ya kayak diplomasinya kan udah udah ada sebelumnya udah dari ini ya dari udah masuk ke daging ya ke daging on day on day on day ini kan juga hal yang mungkin akrab ya dengan apa nah itu juga pemilihan judul sebenarnya juga kalau judulnya sebelumnya kita sama Paul judulnya masih Saimbara oh gitu dulu ya kemudian karena selesai selesai editing kemudian kita ada FGD juga ngomongin tentang marketing segala macam terus dan di film juga kalimat kata on day mandi itu muncul beberapa kali juga muncul cukup banyak dan itu yang kemudian kembali ke nilai universal tadi ya kata yang akan mudah dan sering terdengar dimanapun on day itu dan makna pun juga bagus Bang Paul ketika on day mandi dipilih menjadi judul apa kemudian itu bisa menceritakan apa yang ingin abang tuju di film ini sangat karena cerita ini tentang kejutan cerita ini penuh kejutan dan on day mandi adalah dan on day mandi adalah kata yang kita ucap kalimat yang kita ucapkan ketika kita terkejut 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 bahagia terkejut sedih marah semuanya on day on day terwakili oleh on day dan juga istilah on day on day itu muncul di beberapa momen yang penting sekali dari film ini jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan judul itu jadi sangat lebih masuk akal malah jadi terbentuk sekali tapi aku mau menambah sedikit yang dikatakan Suryo tadi itu soal ya memang nilai-nilai universal seperti keinginan untuk dekat dengan keluarga dengan tanah kelahiran itu hal-hal yang kita angkat juga dan aku juga sangat percaya kadang-kadang tuh kalau misalnya makin spesifik kita makin personal makin spesifik itu makin universal karena pada dasarnya manusia menginginkan hal-hal yang sama konektivitas keluarga kehangatan dan itu salah satu hal yang kita angkat juga disini emir apa yang ini catatan untuk calon penonton nih apa yang membuat penonton harus menonton film ini banyak banget banyak banget apa kira-kira apa banyak banget diantaranya pertama film ini walaupun kalian gak dari padang ini sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dan kebersamaan jadi everyone can enjoy for sure dan everyone I mean everyone karena disini ada harunya ada komedinya ada semuanya menurut aku ini salah satu proyekku yang paling komplit yang dikemas secara indah closing masuryo segeralah menonton Udi Mande jangan sampai cepat-cepat turun layar itu aja closingnya itu minimal nonton dua kali oh dua kali kalau nonton yang ketiga kali siapa tau ada after credit saya kita gak tau iya iya bang gimana bang untuk ini bang untuk dustana kita di Sumatera Barat yang menjadi dustana nyalanggam pemirsa penonton dan follower nyalanggam please tonton on demand mulai hari ini 22 Juni dan semoga bisa mendapat sesuatu yang bisa dibawa pulang dan dibagi ke keluarga dan ya tonton secepatnya kalau bisa di opening weekend sebelum hari Minggu karena hari ini udah mulai dan cocok untuk anak-anak ya seluruhnya buat seluruh keluarga seluruh keluarga ya itu tonton nondimandia di bioskop mulai hari ini dan seterusnya dan seterusnya thank you oke terima kasih banyak bang paul mas suryo dan emir yang sudah mampir di kantor langgam yang sangat sederhana dustana langgam demikian bincang-bincang kami dengan sutradara produser serta salah satu pemain film Oni Monday sepertinya setelah mendengar setelah Anda menonton diskusi kami hari ini Anda harus bersiap-siap ke bioskop untuk menontonnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh